Tidak ada satupun korban yang selamat ya, dan semuanya pun mengungkapkan bela sungkawa kepada kerabat dan keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan gue di Disney Oficial. Yo, yo, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu kejadian kabar duka ya. Ya mungkin kejadian ini sudah terjadi di beberapa belakangan bulan kemarin. Ini adalah salah satu pesawat Rusia atau pesawat militer Rusia yang terjatuh guys saat melakukan uji coba. Pesawat terbaru militer Rusia Kabinengka II-112 terjatuh saat melakukan uji coba terbang guys. Dari lapangan terbang Kabinengka ke Jukovsky, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Dalam video pun memperlihatkan bahwa detik-detik si pesawat ini terjatuh dan mesinnya terbakar guys. Yang padahal pada awalnya, si pesawat ini baru saja take off dan mengudara. Dan tidak lama kemudian, api pun muncul membakar badan pesawat. Dan membuat si pesawat itu pun oleng dan langsung jatuh ke pepohonan. Dan beberapa detik kemudian, si pesawat itu pun langsung meledak guys. Dan menimbulkan asap hitam yang membumbung ke atas langit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saksi mata ini pun memfilmkan jatuhnya si pesawat militer Kabinengka II-112 di dekat Moskow guys. Dan rekaman tersebut pun memperlihatkan bagaimana mesin pesawat terbaru terbakar menurut keterangan videonya guys. Sementara itu berdasarkan keterangan jubir dari United Aircraft Corporation, yaitu UAC, mereka pun menjelaskan bahwa di pesawat tersebut terdapat 3 awak yang semuanya dinyatakan meninggal dunia. Lalu UAC pun menjelaskan bahwa kejadian tersebut terdapat pada pukul 11.48 waktu setempat, yang diakibatkan kebakaran mesin pada mesin sayap bagian kanan. Dan menurut informasi dari lokasi kecelakaan, tidak ada satupun korban yang selamat ya. Dan semuanya pun mengungkapkan bela sungkawa kepada kerabat dan keluarga korban, ungkap jubir UAC. Ya kita pun selaku warga negara Indonesia pasti mengungkapkan bela sungkawa ya guys. Dan tentunya kejadian yang seperti ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Maupun di negara mereka, maupun di negara kita, maupun di negara manapun itu. Tidak ada kejadian yang menelan korban jiwa atau kejadian yang tidak diinginkan ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gue. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe video gue. Yo, yo. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys.